Oke teman-teman, welcome back to my channel Kembali di channel youtube, Sales Magic, Raja Yang Jualan Di video kali ini kita akan membahas Mengenai resiko menjadi seorang dropshipper Sama seperti usaha pada umumnya Dropship itu pun juga ada resiko gagalnya Nah jadi teman-teman, sebelum memutuskan Untuk menjadi dropshipper, tonton video ini sampai selesai Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip Jadi banyak yang kirim email ke saya Kirim DM Instagram, saya mau join pakai dropshipnya Dan macam-macam lah yang DM seperti itu Nah disini saya ingin kasih gambaran ya Resiko menjadi dropshipper Setelah kalian mengetahui resikonya Dan kalian sudah siap dengan resikonya Barulah kalian bisa menghubungi saya Atau mungkin menghubungi jasa pengadaan pakai dropship lainnya Yang pertama, resiko menjadi dropshipper adalah Toko terkena moderasi permanen Ya, jadi yang namanya Jualan di marketplace ya Kalau saya spesialis Tokopedia Itu ada yang namanya resiko moderasi permanen Dimana moderasi permanen itu diakibatkan oleh pelanggaran produk Dan ini tidak bisa dihindari teman-teman Misalnya, kalian membeli 100 toko Ya, itu seperempatnya bisa terkena moderasi Ya, sepertiga seperempatnya itu Saya yakin pasti terkena moderasi Jadi tidak ada yang beli 100 toko itu aman semua Tidak mungkin Ya, kalau ada yang bisa mengklaim seperti itu Saya jual toko anti-moderasi Itu saya pastikan 100% hoax Kalau ada saya mau beli sebanyak bayangnya Ya, kalau ada yang berani mengklaim ini toko anti-moderasi itu Bullshit teman-teman Ya, jadi yang pertama Ya, itu resikonya Tapi itu bisa dihindari enggak sih mas? Bisa Dengan cara apa? Waktu kita Scrap produk Ya, kita scrap produk Untuk diisikan ke toko kita Hindari kategori-kategori yang Brand besar Seperti misalnya nih Kok teman-teman scrap fashion Yang sudah punya merek Ya, nah itu pasti terkena moderasi teman-teman Terus ada lagi produk-produk yang Harus ada Surat izin edernya Seperti misalnya kategori kesehatan Itu pasti kena juga Makanya kalau misalnya kalian mau scrap ya Itu ada beberapa teknik yang harus diperhatikan Ya, seperti misalnya nih Kalau saya scrap dari Shopee ya Yang saya filter itu cuma star sama star plus Kenapa? Karena kalau misalnya saya itu Scrap produk dari Shopee Mall ya Pasti toko saya langsung kena moderasi Karena produk di Shopee Mall Rata-rata produk original Ya, ketahuan duplikasinya Itu yang pertama ya Jadi harus pahami dulu nih Kalau misalnya saya beli banyak Ya, 20% Terkena moderasi Itu gak bisa dihindari teman-teman Itu yang pertama Toko terkena moderasi Sudah siap belum? Tokonya terkena moderasi Ya, tapi gini Tidak ada cara Supaya toko kita itu Tidak terkena moderasi Tapi ada cara Supaya kita bisa meminimalisir Terkenanya moderasi Ya, nanti akan saya bahas Di next video ya teman-teman Oke, terus yang kedua Adalah orderan sepi Nah, gini teman-teman Sama seperti halnya Kita dagang offline ya Yang namanya toko baru ya Kita gak usah ngomongin toko ya Yang namanya usaha baru lah Itu pasti pertama sepi Gak mungkin langsung rame Kalau langsung rame malah aneh teman-teman Jadi, ya kita harus sabar Dalam artian Pelayanan kita harus baik Harus taati peraturan toko Saya kasih contoh seperti ini Misalnya nih Teman-teman Ada yang ngechat Kak, untuk baju yang ukuran L Ready gak? Kalian cek nih Di suppliernya Ternyata kok kosong Yang ready XL Nah, kalian bisa Jawab seperti ini Mau kak Ini untuk yang L Ini barangnya udah discontinue kak Nah, ini yang ready XL kak Tapi ukurannya gak jauh beda kak Cuma beda tipis kak Gimana kak? Mau gak? Kalau misalnya mau Order sebelum jam 3 ya kak Nanti saya kirim hari ini Untuk barangnya Seperti itu Jadi Ya, seperti itu ya teman-teman Kurang lebih gambaran dropship ya Ya, istilahnya kita itu Gimana caranya Kita itu bisa merayu orang Supaya mau tetap membeli produk kita Seperti itu ya Nah, itu Yang pertama Ya, toko sepi Jadi toko sepi itu Salah satu faktornya Ya, apakah pelayanan kita Udah baik atau belum Seperti itu ya Terus yang kedua Lokasi toko Nah, kalau misalnya lokasi toko itu Istilahnya kita sepi Kalian bisa coba pindah lokasinya Misalnya gini Kalian misalnya Scrap produk ya Atau ambil produk dari supplier Yang ada di Jabodetabek Lokasi toko kalian Kalian taruh di Tangerang misalnya Kalau sebulan gak ada pergerakan Dipindahlah ke Bogor Atau ke Jakarta Barat Atau Jakarta Selatan Yang penting masih dalam konteks Jabodetabek Seperti itu ya teman-teman Jadi memang ada Banyak faktor Jadi kalau misalnya Toko sepi Ya, sebenarnya Apa ya Bisa dibilang Ya, tergantung kitanya Ya Terus sebenarnya ada cara lain ya teman-teman Yaitu menggunakan iklan top ads Tapi ini promosi yang berbayar Nah, kalau misalnya Untuk Video lainnya Ya, teman-teman Video lainnya Gimana caranya mengatasi toko sepi Saya itu ada banyak banget materinya teman-teman Nah, tapi Video ini hanya saya share Kepala teman-teman Yang sudah berlangganan di channel youtube Sales magic Ya, yang udah klik fitur gabung Pasti akan mendapatkan notifikasi Mengenai materi-materi premium ya Yang saya buat Karena kalau misalnya saya upload di Youtube secara publik Kasian sama teman-teman Yang sudah berlangganan di channel youtube Sales magic Ya, jadi Saya sepil ya Saya hanya bisa sepil lah Seperti itu Terus berikutnya Kalau misalnya Berikutnya Apa ya Resiko menjadi seorang dropship Oh ya Retur Retur atau pengembalian barang Itu adalah salah satu Resiko dropship Misalnya nih Ada orang order Misalnya alat bengkel Ya, ini yang pernah saya alami teman-teman Harganya 2 juta Saat cek di sopi ya Misalnya jual di tukopedia 2 juta Saat cek di sopi harganya 1 juta Untung 1 juta ya teman-teman ya Untung 1 juta Ternyata barangnya kosong Dan akhirnya saya mencari cara Ya, saya membeli Di bengkel di daerah saya teman-teman Lalu saya kirim Ternyata orangnya gak cocok Padahal itu barangnya 90% mirip menurut saya Tapi ternyata Gak cocok Maunya yang sama persis Dan akhirnya Debalah dan sakalah Akhirnya retur Dan saya menanggung resiko Kerugian teman-teman Ya Jadi sama saja saya membeli Alat bengkel tersebut Untuk dirisa sendiri Seperti itu ya Jadi kalau retur Itu Kesalahan kita 100% kesalahan kita Ya Kenapa? Karena kalau misalnya kita Benar-benar teliti Ya Produknya itu benar-benar sama Seperti yang Pembeli inginkan ya Size-nya udah sama Warnanya sama Varian sama Saya yakin 100% gak bakal Gak bakal Kompan Gak bakal Retur ya Kalian pasti dapat Bentang 5 lah Seperti itu Ya Jadi kalau misalnya Kalian mau Melakukan order ya Dipastikan Benar-benar Barangnya Udah sesuai Spesifikasinya Seperti yang diharapkan sama Si pembeli Seperti itu teman-teman ya Istilahnya gak usah Grusak-grusu Ya teman-teman Dipastikan Kalau udah Nah ini barangnya Sama Baru orderkan Seperti itu Ya itu Beberapa Gambaran Resiko ya Teman-teman Dalam dunia dropship Seperti itu Jadi gak ada yang Instant ya Dan sebenarnya Masih ada beberapa Pendala-kendala Tapi Kalau misalnya Kita mau usaha Kita mau bisnis kita Fokusnya ke kendala ya Ke kendalanya Apa aja Kalau usaha seperti ini Nanti halangannya apa aja Ya udah Kamu gak usaha-usaha Kalau misalnya Masih Berpikir tentang Resiko dan kendala Seperti itu Saran saya Jadi kalau misalnya Dalam suma usaha Itu pasti ada yang namanya Resikonya teman-teman Dan Apa ya Ya seperti itulah Ya seperti waktu saya Membuat channel youtube Sales magic Saya mempromosikan tentang Ini loh ada profesi Yang namanya sales freelance Wah Waktu itu ada Salah satu video saya Yang ditonton 500 ribu orang Teman-teman ya Banyak banget DM yang masuk Di instagram saya Ada yang mengucapkan Terima kasih Ada yang Curhat Dagangannya sepi Macem-macem Isi komennya teman-teman Ada yang Bang minta nomor Returningnya Ada juga teman-teman Kenapa Karena ada katanya Gara-gara nonton video saya Dipraktekkan Sekarang punya Usaha sendiri teman-teman Dan punya manajemen Saya sendiri Usaha kerupuk waktu itu Tapi sekarang Pemasarannya itu Udah Besat ya teman-teman Itu di salah satu Di Jawa Barat ya Tapi ada juga yang Mas Ini kok Saya sudah mempraktekkan Caranya kok Kok masih tetap sepi Apa ada yang salah Seperti itu ya Jadi gini teman-teman Kalau misalnya dalam usaha Kita itu Tidak bisa menjamin 100% berhasil Ya Meskipun kita Startnya itu sama itu Gak ada jaminan Kita berhasil Ya Tapi gini teman-teman Yang harus kalian ingat Ingat ya Mencoba Mungkin gagal Gak mencoba Pasti gagal Seperti itu Teman-teman Rumpusnya ya Jadi Bagi teman-teman yang Pengen join Pakai dropship Ya Mau kelas dropship Mau usaha dropship Kalian harus paham Mengenai resiko Menjadi dropship Seperti itu ya Tolong bisa dibantu Untuk share Video ini Ke teman kalian Yang kepengen Jadi dropship Ya Yang kepengen Usaha dropship Pokoknya di share ya Saya doakan Menjadi setegah jariah Yang share video ini Ya Dipermudahkan Rizkinya ya Orderannya lancar Bagi yang udah bermain dropship Jualannya laris Bagi yang Saat ini masih Bergelut di dunia Sales freelance Dan satu juga masih Menjadi sales freelance Teman-teman ya Jadi masih Bedanya Sekarang saya memang Agak jarang ya Bikin konten Mengenai edukasi sales Karena memang Waktunya dibagi-bagi Teman-teman Seperti itu ya Terima kasih yang masih Stay Yang masih Support saya Di channel youtube Sales magic Oh ya Satu lagi Bagi teman-teman Yang kepengen Membeli tools Untuk dropship Silahkan bisa Klik link yang ada Di bawah video ini Di pin comment Atau di deskripsi video Mohon maaf yang Kalau misalnya Yang kirim email Ataupun DM IG Belum saya balas Karena ada beberapa Yang masuk ya teman-teman Mungkin ketimbun ya Bisa Dikirim ulang lagi aja Tidak apa-apa ya teman-teman Mohon maaf ya Kalau yang Kirim pertanyaan Juga belum terjawab Ya Tapi semaksimal mungkin Saya menjawab Semua pertanyaan Yang masuk di Social media saya Terima kasih See you next time Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa